Al-Fatihah Saya mengenal Buya Syakur sebagai ulama cerdas dan karismatik yang kiprahnya merentang luas Menyentuh seluruh kalangan masyarakat, beliau bukan hanya penyebar risalah agama Islam Melainkan juga pembawa pesan kebijaksanaan dan cinta kasih untuk sesama Kepribadian, karismatiknya menjadikan Buya Syakur dihormati dan dicintai oleh banyak orang Sehingga warisan kebaikan dan ilmunya akan terus dikenang Kepada segenap keluarga Buya Syakur, khususnya keluarga besar, kondok pesantren, cadang, pinggan, kertas maya, indermayu Semoga diberikan kesebaran dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini Kehilangan seorang ulama besar seperti Buya Syakur Bukan hanya kehilangan bagi keluarga, tapi juga kehilangan bagi bangsa Indonesia Terakhir, teriring doa semoga al-marhum, al-maghfurlah Buya Syakur diampuni segala kekhilafannya Diterima segala amal kebaikannya Dan ditempatkan di tempat yang terbaik Di sisi Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan mengambil hikmah dari sosok biaya haji Buya Sabur saya mengenal beliau sudah cukup lama dari awal-awal masuk di Jirbon di antara ulama dan toko-toko utama di Jirbon selain Ayyip Mo selain Kang Ayyip Jagasabur biaya Sabur termasuk yang saya kenal secara dekat beberapa kali kita bersilaturahmi ke Ketiaman Beliau dan kalau gak salah sekitar tahun berapa itu saya lupa bersus dalam sebuah seminar kita bertemu saya Buya Sabur dan Pak Aidan Bagir dalam sekitar tahun 2013 atau kurang lebih lain di IIN Jirbon di sebuah seminar di situ Pak Aidan Bagir sangat-sangat terkesan dengan pemikiran Buya Sabur dan kemudian silaturahminya kedua toko ini semakin intens dan berjalan dengan baik sampai sekarang saya sudah bertemu dan apa namanya bersinggungan berinteraksi mengambil hikmah dari banyak toko di tanah air dulu dan itu memang kebiasaan saya ketika saya tinggal di sebuah kota saya dulu berusaha untuk mengenali toko-toko di kota itu saya gak peduli pemikirannya apa gagasannya apa yang penting saya harus mengenal dari dekat saya harus berinteraksi langsung dan saya gak mau katanya ini yang kadang-kadang orang salah paham menilai sebuah toko menilai seorang toko hanya katanya atau apalagi kalau itu yang menyampaikan orang-orang yang memang berseberangan pikiran kita akan mendapatkan sampah-sampah yang salah mendapatkan sampah-sampah yang bau yang kadang-kadang itu tidak ada pada toko itu atau mungkin disalah pahami karena itu kita harus duduk bareng kita harus mengenal langsung kita harus bertanya langsung kita harus mengamati langsung dan itu yang saya lakukan mungkin kebiasaan seperti itu waktu saya waktu waktu apa namanya merantau di Jakarta saya berinteraksi langsung misalnya dengan dulu itu ada jurnalis dan wartawan senior Syed Asad Shahab ini adalah penulis pejarah penulis beberapa buku dan beberapa bukunya itu diberikan di London di beberapa negara di Murtengah itu saya berbunjung langsung saya bertemu langsung kita makan bareng kita duduk bareng saya membacakan buku-buku karya beliau saya masih ingat itu seringkali saya datang yaitu dalam seminggu itu sekali dua kali saya telpon dulu bikin janjian biasanya sambil makan bersama sambil makan bersama beliau ditemani oleh istrinya karena di rumah ada pembantu dan istrinya saja nah itu saya membacakan buku karya beliau yang saya masih ingat itu Safaha Bintari Indonesia lembaran-lembaran sejarah Indonesia buku itu berisi tentang cuplikan-cuplikan sejarah perjuangan beliau jaman jaman Soekarno jaman perjuangan itu saya bacakan itu ditulis dalam bahasa Arab saya bacakan kemudian disitu nanti di tengah-tengah itu beliau memberikan komentar memberikan penjelasan dan seperti itu interaksi kita ini sekedar contoh saja kembali kepada Buya Syakarno hal yang sama juga saya lakukan ketika saya masuk Cirebon di antara toko yang langsung saya kenal langsung dan saya mencoba mengamati dan memahami gagasan-gagasan dan pikirannya adalah Buya Syakarno dan sebagian orang mungkin mengira menganggap saya baru belakangan saja 4 tahun 5 tahun terakhir ternyata setelah saya beritahu mereka bahwa saya sudah cukup lama hanya 4 tahun beberapa tahun terakhir saya mengingat kesibukan agak berkurang kemudian di masa pandemi waktu kosong sehingga kita lebih intens dalam beberapa mengikuti beberapa kegiatan kegiatan beliau kemudian kalau kita lihat saya melihat kekhasan dari Buya Syakarno ini adalah yang pertama kesederhanaan beliau seorang toko yang sederhana dan itu tidak dibuat-buat itu betul-betul murni low profile beliau kesederhanaan beliau itu murni memang seperti itu itulah cerminan beliau seorang panutan seorang ulama yang sederhana dia tampil seperti yang diinginkannya merakyat dia bergaul dengan siapapun dia enjoy dengan siapapun dia menempatkan semua orang ini pada posisi yang sama enggak beda-beda ini nah itu itu menarik menurut saya jadi kesan pertama ini segera sama sekali bahkan katanya ada beberapa tamu ketika untuk pertama menemui beliau itu enggak paham kalau yang ternyata yang seliweran di depan itu ternyata itu beliau artinya mereka bayangan mereka mungkin seorang yang tampilnya beda dan lain-lain ternyata dengan kebiasaan sehari-harinya dengan sarung dan peci sederhana dan baju sederhananya begitu kan nah itu itu yang kita dapati dari biasa dia betul-betul pendakwah dia tidak cari makom dia tidak cari kedudukan dia tidak cari kehidupan dari dakwahnya dia tidak pasang tarif bahkan di saat tenar-tenarnya pun dia tidak pasang tarif ini menarik saya teringat ada salah satu teman saya waktu mengundang beliau itu enggak punya uang dengan sebuah acara maulik atau apa begitu ya akhirnya dia bilang ke buah setelah selesai acara punten buah kita cuma bisa ngasihnya ikan ngasihnya ikan ikan laut dan beliau terima itu enggak masalah jadi beliau tidak menolak untuk diundang oleh siapapun enggak peduli dibayar berapa bahkan kalau enggak dibayar pun dia memang tidak mencari upah dari dakwahnya betul-betul membimbing masyarakat betul-betul memberikan pencerahan kepada masyarakat itu itu yang menarik ya dari kesederhanaan beliau dan penghormatan beliau kepada setiap orang beliau memberi panggung kepada siapapun ini yang sangat-sangat jarang biasanya orang kalau diberi panggung itu orang yang dianggap selevel lah atau paling tidak sedikit di bawahnya atau yang punya kedudukan saya ingat itu waktu ada sebuah acara dimana ada seorang biduan biduan dari kita ini di daerah Cirebon yang dipanggung ya itu datang ke santren beliau diberi panggung duduk bareng sama beliau untuk menceritakan pengalamannya dan beliau tidak pernah nyala-nyalain kamu ngapain kerja seperti ini dia selalu cari hal yang positif kalau pekerjaanmu ini menghibur orang menggembirakan orang enggak semua orang bisa menghibur orang Anda sebagai biduan ini Anda sebagai penyanyi berusaha menghibur orang membahagiakan orang dan agama datang untuk membahagiakan orang ini yang menarik biduan itu sampai menangis melihat saya diperlakukan seperti ini bayangan dia mungkin tadinya akan dimarahi akan dinyasihat hati disuruh berhenti dari pekerjaannya ya kan tapi ternyata diberi panggung duduk bareng beliau acara bareng ini yang saya jarang temukan dengan jarang temukan di tokoh-tokoh yang lain ini yang khas dari dia satu sehingga siapapun yang datang ke beliau itu dia enggak beda-beda mau kejabat mau orang biasa siapapun beliau welcome terhadap setiap orang itu itu menarik menurut saya poin lain yang saya lihat dari beliau kalau kita bicara tentang ganggasan-ganggasan beliau yang begitu luas begitu terbuka tidak fanatik pandang-pandangan yang sifatnya tidak eksklusif tapi inklusif dan punya fikir al-munfatih pemikiran yang terbuka itu semua menurut saya dipengaruhi oleh pengalaman beliau yang panjang tidak kurang dari 20 tahun di luar negeri mengembara dia pernah berseloroh bahwa beliau itu bukan orang yang pintar banyak pengetahuan itu karena lamanya belajar mengembara 20 tahun lebih dan itu terus menelak terus terus belajar dan tidak bermaksud menggurui siapapun itu menurut saya luar biasa beliau mengembara bukan hanya di timur tengah dan di timur tengah bukan satu negara pernah di Irak pernah di Tunisia pernah di Libya bahkan pernah di Inggris saya tahu persis karena sahabat beliau itu adalah masih keluarga saya taman saya dan bareng sama beliau waktu di Inggris nah itu itu keseluruhan beliau sama waktu belajar dan betul-betul seorang yang ahli seorang yang pakar terutama tidak diragukan kepakaran beliau dalam balagoh dalam sastra Arab kemampuan beliau dalam berkomunikasi kemampuan beliau menyampaikan hal-hal yang berat hal-hal yang tidak mudah dijelaskan dengan contoh-contoh sederhana sehingga orang yang paling awam di Indramayu misalnya itu bisa memahami dengan contoh-contoh sederhana dengan selingan jog-jog yang ringan ya candaan-candaan yang ringan dengan tamsil-tamsil yang sederhana dengan memunculkan tokoh-tokoh imajiner putar mini Pak Kadim misalnya itu itu memberikan sebuah sebuah kehangatan menciptakan kehangatan mencipratkan kesedaran dalam nuansa dakwah beliau ya itu yang menarik jadi pengalaman beliau yang panjang Syair Syair Al-Hawwari perjalanan peradaban perjalanan budaya perpindahan dari satu budaya ke budaya yang lain mendalami satu budaya ke budaya yang lain berinteraksi dengan berbagai peradaban ya menelaah berbagai perpustakaan perpustakaan di Baghdad perpustakaan di Indonesia perpustakaan di Libya perpustakaan di Inggris itu memberikan sebuah kekayaan khazanah ini yang tidak dimiliki oleh banyak tokoh-tokoh kita mohon maaf ya kan sehingga Buya Sakur menjadi Buya Sakur yang seperti itu karena kekayaan itu tadi itu kekayaan bacaan kekayaan telah kekayaan safar ya kan orang kalau semakin sering berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain dari satu budaya ke budaya yang lain ini wawasannya akan terbuka wawasannya akan luas sehingga karena itu tidak tidak gampang menghakimi orang lain salah tidak gampang menyesatkan orang lain apalagi mengkafirkan orang lain nilai-nilai kemanusiaannya itu luar biasa sehingga karena itu kita temukan gagasan-gagasan belia itu ramah ramah gagasan-gagasan yang ramah ramah kemanusiaan gagasan-gagasan yang mendamaikan pikiran-pikiran yang membahagiakan itu yang selalu beliau sampai aku tidak ingin mengguri siapapun aku hanya ingin berbagi kebahagiaan ini keren ini keren andaikan semua pendakwa kita atau mayoritas pendakwa kita terpegangan kepada asas ini akan terjadi kedamaian akan terjadi sebuah reformasi moral di tengah masyarakat kita ketika seorang pendakwa tidak ingin mengguri siapapun tidak ingin menyalahkan siapapun dan dia ingin hanya berbagi kebahagiaan ini luar biasa dan ini sebetulnya tujuan diutusnya para nabi itu para nabi itu diutus untuk membahagiakan manusia untuk berbagi kebahagiaan agama datang untuk membahagiakan manusia dan nabi begitu tersiksa nabi begitu menderita ketika melihat ada orang yang yang tidak bahagia ada orang yang hidupnya sengsara ada orang yang bermasalah itu poin yang saya cermati saya temukan pada IAI Biasakur yaitu seseorang yang memiliki intelektual yang luas seorang ilmuwan seorang jendikiawan yang lawasannya luas karena memang dia serius dalam belajar dia sungguh-sungguh dalam belajar dia melakukan syair khawar perjalanan perjalanan peradaban perjalanan menelaah berbagai budaya dan tidak alergi terhadap berbagai pemikiran hampir seluruh madhab itu pernah dibacanya buku-buku berbagai madhab Islam itu dibacanya dan tidak tidak memasang apa ya memasang tabir memasang hijab dalam pemikirannya jadi dia tempatkan sama dulu dia teliti dia baca langsung tidak katanya nah ini yang juga jarang saya temukan di apa namanya sebagian tokoh-tokoh yang lain yang kadang-kadang menilai satu pemikiran itu dari sumber-sumber yang tidak muktabar dari bukan dari kitabnya langsung tidak membaca langsung ya potong kompas saja secara instan saja mencoba membaca dari buku-buku terutama dari orang-orang yang memang tidak suka terhadap ajaran tertentu terhadap isma tertentu kalau Buya Satur saya lihat tidak seperti itu dia langsung membaca dari sumbernya dia langsung berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang mengikuti ajaran itu sehingga karena itu beliau tidak salah paham dalam dalam mempersepsi dalam memahami ajaran-ajaran yang dianggap berseberangan itu menurut saya juga poin yang menarik kemudian hal yang lain yang menurut saya penting dari seorang Buya Satur adalah kalau kita perhatikan dalam kajian-kajiannya dia selalu bilang apa saya ingin kalian cerdas saya ingin jamaah ini cerdas ya kadang-kadang dia tidak menyuapi tidak selalu menyuapi apalagi mendogma tidak justru dari salah satu teman kita dari Jakarta mengatakan Buya Satur hadir di saat yang tepat di saat pemikiran-pemikiran religi ini dipenuhi dengan dogma 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 harus ikut ini harus nurut ini harus membonceng pikiran ini Buya Satur justru mencairkan suasana dengan mengatakan kita tidak boleh membonceng pikiran orang lain Anda sendiri harus berpikir Tuhan menyuruh kita untuk berpikir itu itu sebuah kalimat yang saya rekam dan saya hafal pernyataan beliau Tuhan menyuruh kita berpikir ya dan Tuhan itu Tuhan bahagia ketika kita berpikir karena Tuhan berdialog dengan kita ini dan menurunkan agama itu untuk orang-orang yang berpikir saya sering katakan bahwa syarat syarat minimal syarat pertama orang yang beragama itu berakam Anda baca dalam buku-buku fikir yang itu merupakan panduan dalam beribadah pertama itu syaratnya syarat seorang beribadah syarat amalan-amalan ibadah selain Islam selain Muslim itu adalah akil orang yang berakal berarti apa ketika seorang kehilangan akal kehilangan syarat minimal untuk menjalankan ibadah tidak terpenuh syarat misalnya kalau mau pergi haji selain seorang muslim orang yang berakal kalau orang kehilangan akalnya nggak bisa dia berangkat haji orang yang mau shalat syarat utamanya seorang muslim dan apa berakal begitu juga syarat-syarat yang lain pernikahan apapun mu'amalah selain seorang muslim syarat minimalnya itu adalah berakal berarti apa berakal dan berfikir ini merupakan asas fondasi dalam beragama dan itu dipegang betul oleh Buya Sabu dia beliau tekankan betul itu padahal kalau beliau mau orang-orang yang sudah terlanjur kagum sama beliau boleh misalnya mengikuti yang lain enggak boleh ngaji ke yang lain harus tuntuk kepada apa yang telah beliau sampai ke tapi ternyata beliau tidak membangun fanatisme itu tidak tidak membangun figuritas itu tidak dia bangun sistem berfikir sistem berfikir ini yang beliau bangun dan ini jarang di tokoh-tokoh lain di sebagian tokoh itu justru alih-alih membangun sistem tapi apa menciptakan taklit membangun taklit jamaahnya harus taklit pada itu harus saman serem pemikirannya itu harus sama enggak keluar enggak boleh keluar dari rel pikirannya tapi kalau biasa pun mudah tidak tidak seperti itu dia selalu mengajak jamaahnya untuk berfikir ya katanya itu tidak selalu menyuapi kadang-kadang di bagian-bagian tertentu dia buka wawasan nah kesanannya diserahin silahkan Anda mikir sendiri dia buka sebuah masalah tapi dia enggak selesaiin semua dia buka sedikit saja nah kesanannya orang disuruh berfikir sendiri orang disuruh menelah sendiri jadi ibarat beliau itu membuka pintu rumah sedikit saja separuh saja nah silahkan Anda masuk sendiri enaknya kalau saya buka ini semua nah Anda buka sendiri kemudian temukan dalam rumah itu benda-benda apa yang berharga apa yang Anda bisa manfaatkan dia enggak nunjukin oh permata disini belian disini emas disini enggak tugas kalian para pencari ilmu para jamaah untuk menemukan dan mencari permata-permata emas-emas belian-belian yang berserahkan itu saya enggak mau tunjukin itu berada di kamar mana di loteng mana di teras mana bahkan bisa jadi di tanam di sebelah mana saya enggak mau tunjukin itulah perlunya kalian mencari mantolak wajat siapa yang mencari dia akan ketemu itu menurut saya keren kemudian poin yang lain saya teringat ceritanya Maulana Jaludin Rumi ketika sudah seorang kaya mantan seorang yang tajir dari Bagdad tajir karena warisan dan kata Rumi orang yang tajir karena warisan ini enggak berkah dan hartanya gampang habis kenapa harta warisan itu gampang habis karena memang didapat tanpa usaha tanpa kerja keras sesuatu yang didapat tanpa usaha dan kerja keras itu kurang penghargaan dan enggak ada berkah kemudian gampang habis nah ini orang kaya yang tadinya kaya dari warisan ini dari Bagdad dia mimpi sekali mimpi katanya kalau mau kaya harus cari harta karun ada harta karun di Mesir singkat cerita dia percaya kepada mimpinya kemudian dia berangkat ke Mesir mencari harta karun saya tidak termasuk menjelaskan ini silakan menggunakan diurutu dalam penjelasan dan video saya yang lain itu ada secara lengkap tentang masalah ini tapi poin yang ingin saya ambil disini adalah Rumi mengatakan salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah orang kaya Bagdad ini sampai dia lari ke tempat yang jauh mencari harta karun yang katanya itu ada lewat mimpinya ada di Mesir karena dia lupa bahwa di sekitarnya itu ternyata harta karun itu ada di rumahnya disini nah di akhir cerita itu kan disinggung bahwa setelah dia sampai di Mesir orang Mesir bilang bahwa saya juga bermimpi bahkan mimpi saya bukan sekali dua kali berulang kali bahwa harta karun itu ada di Bagdad dan di rumah ini ini seperti ini rumahnya rumah yang disebut yang katanya ada harta karun itu adalah rumah dia berarti apa dia cari jauh-jauh harta karun di Mesir ternyata harta karun itu ada di bawah kasurnya ada di bawah ranjangnya ada di bawah tempat tidur nah ini memberi pelajaran kepada kita bahwa di sekitar kita ini ada hikmah di sekitar kita ini ada orang-orang solek dan itu sebagai proses penyempurnaan bukti tapi anehnya kita kita justru lari mencari tempat-tempat yang jauh di Indonesia masih ada orang-orang seperti Buya Satur orang-orang yang berbagi hikmah yang tulus tapi sekipun gak banyak ya dan memang gak perlu banyak ya karena sedikit dari hamba Allah yang bersyukur waktu ini menemui Ibadia Satur tetap ada orang-orang yang berkualitas itu ada lah kita jauh-jauh cari orang-orang yang gak berkualitas kita habiskan waktu kita kita habiskan tenaga kita bahkan uang kita dompet kita kita kuras tentu hal-hal yang gak perlu kita berikan kepada orang-orang yang kurang tepat kita berikan kepada orang-orang yang gak membutuhkan ini ini pelajaran dari mau lelajarin bumi mengapain kamu pergi jauh-jauh kalau di kotamu sendiri kalau di sekitarmu sendiri ada orang-orang yang mestinya kamu bekerjasama dengan dia mestinya kamu membela dia mestinya kamu lebih banyak habiskan waktu waktumu bersamanya hidup ini sebetulnya kata bumi hanya berusaha menemukan wali hanya sebetulnya berusaha untuk mujahalasa dengan awliya nah memang wali ini gak banyak yang banyak itu wali-walian yang banyak itu wali murid yang banyak itu wali mah tapi wali sesungguhnya itu gak banyak orang yang bener itu gak banyak tapi ada orang yang jujur itu gak banyak tapi ada ini pelajaran buat kita kenapa kita harus pergi jauh-jauh kenapa harus kita bersusah-susah kenapa kita harus bercapek-capek sementara apa yang kita cari itu sebetulnya ada sekiling kita cuma kita gak sadar nah disini perlu kita mempunyai sensifitas sensifitas rohani pendengaran kita lebih sensitif lagi hati kita lebih sensitif lagi ahli-ahli makrifat mengatakan apa ini belajarlah dari binatang belajarlah dari anjing belajarlah dari kucing setiap makanan yang diberikan gak langsung dimakan diindus dulu kalau sudah dianggap ini layak untuk dimakan dimakan bila kita hampir setiap makanan yang dihidangkan kita makan bahkan kita berburu kuliner untuk memuaskan nafsu kita nah pemikiran-pemikiran ini dari siapapun itu harus kita hindus ini sesuai gak dengan kemanusiaan sesuai gak dengan akal ini timbangan jangan terlalu kagum sama orang jangan terlalu kagum pada figur nabi yashantur itu memberikan itu memberikan gagasan dan menurut kita untuk mengendus bagus gak sesuai dengan akal gak kan selalu beliau bergabung begitu ini gak masuk akal ini tidak sesuai ini bertentangan dengan kemanusiaan ini bertentangan dengan kebahagiaan nah kaida-kaida seperti ini yang ini mencerdaskan iya kan lalu orang di lalu orang diberikan sebuah kaida-kaida berpikir diberikan timbangan ya timbangannya itu akal saat akal salah dibenarkan juga dengan timbangan yaitu akal itu sendiri akalnya dinaikkan levelnya jika kita bisa tahu orang ini pemikirannya kurang tepat kenapa yang kita bisa tahu karena akal kita lebih tinggi akal kita dinaikkan jika kita bisa nilai oh ini yang salah ketika ada dua hal yang bertentangan akal mengatakan dua hal yang bertentangan tidak mungkin bertemu dalam satu waktu dalam satu tempat saya gak bisa katakan bahwa gelas ini putih segaligus hikam ini gak masuk akal karena antara hitam dan putih tidak pernah bertemu di dalam satu tempat dalam satu obyek ini hukum akal dimanapun ini berlaku di mampu dan tidak peduli tempatnya di mana hukum hukum-hukum akal ini hukum-hukum yang bisa dipakai dimanapun nah sekali lagi itu kekhasan yang kita temukan dan kelebihan yang kita temukan pada sosok buah sabur kajian-kajiannya seperti itu ya kan kemudian yang terakhir yang bisa saya apresiasi dari beliau yaitu kelembutan beliau sikap lembut dari nada saya ini masih keras kadang-kadang suara beliau begitu lembut suaranya lembut hampir gak pernah lihat beliau marah-marah apalagi menggunakan nada yang tinggi saya gak pernah gak pernah temukan itu ya ya ini berarti apa ini tipikal orang yang sudah selesai dengan dirinya sudah bisa mengendalikan dan memimpin dirinya sendiri syarat utama orang bisa memimpin orang lain itu ketika dia bisa memimpin dirinya sendiri maka orang bagaimana dia akan memimpin masyarakat memimpin anak istrinya memimpin keluarganya kalau dia gak bisa memimpin dirinya sendiri kalau dia gagal memimpin memimpin dirinya dia akan gagal memimpin keluarganya apalagi memimpin masyarakat apalagi mengatur kota apalagi mengatur negara itu itu yang saya lihat pada sosok yang bisa seorang yang bisa memimpin dirinya sendiri sikapnya lembut tutur katanya lembut bahkan ada orang-orang yang menyerang beliau habis-habisan beliau tidak pernah bereaksi berlebihan beliau memaafkan beliau malah mendoakan ini sebetulnya yang menarik dari seorang toko yang langka menurut saya jarang ada toko seperti ini dan sayangnya kita kurang bisa mengapresiasi mengapresiasi toko seperti ini seorang yang rugnya tercerahkan hatinya tersinari dan itu dibuktikan dengan sikap-sikapnya yang lembut semakin sempurna semakin tinggi akal seseorang maka itu akan tampak pada kelembutan sikapnya semakin seseorang menghayati ajaran Islam maka sikap-sikapnya akan toleran sikap-sikapnya akan lembut tapi kalau orang hanya memahami ajaran Islam ini hanya kulitnya saja seperti duren orang kalau hanya berhenti pada kulitnya saja ya duren itu kasar duren itu tidak nikmat kalau digosok ya anda akan luka-luka akan cakar akan tercakar itu sebuah tamsil orang kalau hanya memahami agama ini secara dohir saja berhenti kepada syariat saja ya akan gampang cakar-cakaran tapi kalau masuk ke dalamnya substansinya masuk ke luknya inti dan substansi inti sari dari duren itu yang di dalamnya nah di dalamnya itu kelembutan yaitu buah durennya itu disitu ada kelembutan disitu ada kemanisan disitu ada kehangatan nah filosofi duren ini pernah saya jelaskan ketika saya menjelaskan tentang hakei kata sawuf hakei kata sawuf itu ya duren artinya apa anda memahami agama ini jangan berhenti pada kulit level kulit ini level syariat hanya sholat saja dan kebiasaan kita ibadah kita hanya kita lakukan karena kebiasaan saja kalau kita tinggalkan kayak ada yang kurang karena kebiasaan tapi tidak mengubah sikap kita yang kasar tetap kasar yang korupsi tetap korupsi ini orang-orang yang sholat yang nyolong tetap nyolong misalnya yang bohong tetap bohong jadi sholat tidak mengubah sikapnya sholat tidak membersihkan tidak membersihkan hati karena itu saya sering katakan fikir tidak peduli yang sholat ini orang khasuf atau tidak orang bahil atau tidak orang kemarah atau tidak karena itu di luar jangkauan fikir yang penting seorang sholat rukun-rukun sholat diperhatikan sebelumnya wudhu dan wudhu-nya sudah benar dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan sholat seperti yang diatur dalam fikir sholatnya secara fikir sah tapi ketika bicara tentang hakikat bicara tentang ma'rifat bicara tentang tasawuf nah tasawuf itu mengatur hati tasawuf bicara tentang batin agama yaitu hati tasawuf menanyakan ini orang yang sholat masih hasud atau tidak ini orang yang sholat bakhil atau tidak nah ini namanya ma'rifat akhwalul kulub ma'rifat ya bermakrifat mengenali keadaan-keadaan hati dari sinilah ajaran kesufian itu menjadi penting dan kurgen karena kesufian bukan hanya bicara tentang apa namanya sehatul akmal kebenaran satu amalan kebenaran sholat kebenaran haji bukan hanya bicara kebenaran amalan tetapi kobunul akmal penerimaan amal diterima apakah sholatnya orang yang khasub diterima apakah sholatnya dan ibadahnya orang yang hatinya penuh dengan sifat-sifat tercelah penuh dengan kebencian dan lain-lain sebagainya itu diterima atau tidak ini dua hal yang berbeda diterimanya amal dengan kesahihan amal amal yang benar secara berikutnya nah itu yang kita dapatkan dalam kajian-kajian buah shakur beliau secara tersirat mengajak kita untuk berusaha memperhatikan perbuatan kita untuk berusaha memperbaiki hati kita untuk tidak berberusaha kepada siapapun untuk jangan hanya mengejar pahala jangan hanya mengejar formalitas jangan hanya islam secara dohir amalan-amalan tertentu tapi berusaha untuk mencapai yang subtansi berusaha untuk membahasikan hati berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun kepada manusia kepada binatang bahkan kepada tumbuhan nah ini ini yang menarik dari beliau jadi beliau adalah seorang pejuang kemanusiaan sangat berpeduli kepada siapapun gak peduli agamanya apa dia akan hormati dia respect kepada siapapun dia hormati siapapun dan itu menurut saya menurut saya jarang jarang seperti beliau kemudahan sahabat-sahabat beliau murid-murid beliau keluarga semuanya mendapatkan keberkahan dari beliau keberkahan keberkahan ajaran-ajaran manusiawi dan beliau ajaran-ajaran yang membahagiakan dari beliau bisa kita amalkan dan kita lanjutkan perjuangan itu saja apresiasi dan kesan dan pesan saya selama berinteraksi dengan beliau tentu ini tidak mewakili seluruhnya keluasan dan kebaikan beliau baik-baik tidak ada sedikit yang bisa saya berbagi dengan terutama dengan murid-murid beliau itu saja terima kasih bagi teman-teman yang mengikuti secara langsung selamat menikmati semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh